Hai Rasevara Lovers, kembali lagi bersama saya, Intan Putri di channel Essential Will Rasevara. Nah pulang ke rumah bukan sekadar berarti tempat beristirahat setelah seharian beraktifitas di luar. Maknanya lebih dari itu guys, rumah nyaman bisa menjadi tempat melupakan stres dan menghabiskan family time berharga bersama orang-orang tersayang. Yuk buat rumah nyaman untuk kesehatan mental. Nah buat rumah yang nyaman gak harus mengeluarkan budget besar nih, gak harus luas dan dipenuhi interior serba kekinian. Apa yang menjadi indikator nyaman bagi satu individu pun bisa berbeda-beda yang lainnya, jadi temukan makna kenyamanan masing-masing. Nah aku ada beberapa cara yang bisa kalian terapkan untuk membuat rumah menjadi tempat yang semakin nyaman. Nah yang pertama menyingkirkan barang yang gak perlu. Nah tanpa kita sadari nih, banyak barang yang gak perlu itu justru meminta pertanggung jawaban dari pemilik rumah. Nah melihat tumpukan barang elektronik rusak, dokumen yang gak karuan sejak bertahun-tahun lalu, sampai barang-barang kecil yang gak pernah disentuh ini bisa menciptakan energi negatif dan mood berantakan. Nah oleh sebab itu mulailah menyortir barang apa aja yang masih perlu ada di rumah dan enggak. Nah kalau udah bisa hidup tanpa barang-barang itu selama beberapa bulan, bahkan tahunan, artinya gak ada alasan nih untuk menahannya. Yang kedua menata dan membersihkan rumah. Nah tahap selanjutnya setelah barang-barang yang gak perlu udah tersingkir adalah menata rumah sesuai areanya. Nah dedikasikan tempat tertentu untuk barang-barang sesuai dengan fungsi mereka. Dengan cara ini akan terlihat mana aja barang yang penting dan enggak. Nah lebih jauh lagi, proses membersihkan rumah juga akan jauh lebih cepat. Ini dapat memujudkan rumah nyaman, tempat penghuninya merasa relax dan mendapat suntikan energi ketika melihat sekitar begitu tertata. Dan rovers juga gak perlu melakukan bersih-bersih skala besar setiap hari. Jadi kalian bisa tentukan jadwal bersih-bersih yang harian seperti menyapu atau pel. Kemudian pisahkan juga dengan jadwal mingguan, dua mingguan, dan juga bulana. Yang ketiga buat sudut melepas penat. Nah setelah seharian menghadapi penat dan stres, kalian bisa jadikan rumah sebagai tempat untuk melupakannya sejenak. Jadi kalian bisa buat sudut khusus tempat rovers bisa merasa tenang. Ini bisa menjadi pengingat secara fisik bahwa kita perlu merendahkan stres dan bersantai sejenak setelah seharian begitu sibuk. Nah dengan adanya sudut ini melepaskan stres menjadi kebiasaan tersendiri. Nah bentuknya juga gak harus berupa tempat hending untuk meditasi, tapi sudut yang sesuai dengan karakter kalian. Yang keempat menyalakan musik. Mau nyaman saat di rumah? Coba deh hidupin lagu. Nah mendengarkan musik dapat memberikan energi atau membuat relax, bergantung pada jenis musik yang kalian pilih. Manfaatnya cukup signifikan loh guys. Gak cuma itu nih, metode ini pun bisa merendahkan stres tanpa harus berupaya terlalu keras. Kalian cukup menyalakan musik sesuai selera dan rovers akan merasakan hari jadi jauh lebih baik. Nah yang terakhir, yang kelima, aroma terapi. Nah dengan menyalakan aroma terapi dengan wangi favorit bisa mengubah mood secara signifikan loh guys. Terbukti menurut penelitian, memang ada manfaat merendahkan stres dari menghirup aroma terapi. Nah kalian bayangin aja nih, kalian baru masuk rumah terus langsung menghirup aroma essential oil yang menenangkan ini, pastinya bikin mood jadi lebih baik dong. Nah rovers bisa difusikan kenanga essential oil di rumah untuk mendapatkan efek positif pada suasana hati. Karena kenanga essential oil ini memiliki efek menenangkan dan memiliki sifat afrodisiak. Dan kenanga oil ini juga cocok untuk rovers yang merasa selalu lelah atau frustasi. Nah pengobatan aroma terapi dengan kenanga oil dapat membantu nih. Dan aroma kenanga akan memberikan energi dan berguna untuk melawan kelelahan atau nyeri tubuh. Oke rovers, tadi kita udah bahas cara membuat rumah nyaman untuk kesehatan mental. Support terus ya channel ini dengan cara subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Dan follow juga akun media sosial Instagram essential oil resevara. Oke, see you next video! Sampai jumpa di video! Sampai jumpa di video!